kita mau ngedeet kita mau ngedeet di Sarinah Jakarta yuk ikutin kita Mr. Rosman di Sarinah dan dia menawarkan hello buka jam 10 pagi sampai jam 10 siang serving halal food nah ini menu-menunya itu western mas Arief lebih prefer makanan di Santara kalau aku suka yang aneh-aneh gini gitu ini ada berbagai macam salad sama grill gitu sih aneh-aneh gitu ya jadi kalau ngelihat harganya di ringnya itu ya rata-rata 70 80 gitu kalau yang salmon salmon itu ada 130 120 gitu nah kalau yang mahalnya dia ada yang sapi kalau chicken ya masih di 80-an ya gitu kalau sapi emang dia mahal tapi belum sampai menu sapi ini ada seafood baked potato ada duck-duck gitu ya bebek-bebekan kemudian ada brisket brisket-brisketnya juga worth juga harganya segini kemudian yang mahal itu nah ini dia kayak ini tomahawk karena dia kan dagingnya juga kalau kayak gini kan impor ya jadi ya memang ya worth lah harganya segitu ini ada yang mix grill jadi udah campur-campur gitu di harga 479 nah terus ya ini yang sapi-sapi ya sapi-sapi nah terus karena aku sukanya salmon disini ternyata salmonnya worth banget di harga di 100-200 lah ya 130-200 ini menurut aku harganya worth sih maksudnya dengan penampilan yang kayak resto mewah gitu ya dan menu-menunya juga kayak gini penampilannya juga cantik tempatnya bagus menurut aku ini worth banget nah kita tadi pesen ini dakari aku tadi salmon mencari bebek terus sama kentang sama apalagi tadi ya nanti kita sambil review nah dia disini juga ada kalau yang agak-agak nusantara gitu ya ada iga-garangasem harganya masih worth sih ya di 100-an gitu lah ada oxtel nah ini kalau oxtel lumayan ya 179 belum termasuk pajak kemudian ini spicy rib hmm ini penampilannya cantik-cantik sih kemudian ada sup iga betawi ada iga bakar madu ada nah ini salmon kuah laksa sama salmon lodeh ini kalau kata masari dia pernah oh iya makasih oh ini pesen anak aku udah dateng dia honey lime anget jadi dia bisa dingin bisa anget ini ada sarinya nanti di ekat ya oh iya pinter mah nanti sarinya ada diisi mandiator ini aja oh di atas ini aja ini bisa review ya oke oke itu apa tadi? green tea beri beri tea beri tea goji beri pokoknya base nya green tea tapi ada oh oke ini menarik juga nih minuman mas Arief kita lagi selera hangat hangat orang tua minum hangat hangat ayo kita lanjut nah ini ada salmon yang dikasih kuah laksa sama yang dikasih lodeh kamu pernah makan ya yang ini ya kata mas Arief sih enak cuman aku ragu-ragu aku kayaknya lebih suka yang grill iya ya nah ini ada berbagai nasi goreng juga dengan topping berbagai macam di harga di ring 70-100 ya kalau dengan salmon ya di 130 ya ring harganya begitulah terus next pasta pasta-pastaan di sama lah ya segituan juga dengan topping udang ada bebek ada sapi travel ya ini yang paling paling mahal 140 dan salmon masih di sama di 130-an nah ini mister rosman combo burger kombonya gede banget mantap kayaknya perlu lah ya dicoba sih dia kalau penjelasannya pakai smoked beef jadi beefnya ini pakai smoked beef kayaknya oke juga nih aduh mana lagi lapar semuanya pengen kayaknya rekomen ini bisa kedatangan kedua ketiga nih kayaknya nah ini cantik banget untuk dessert-dessertnya itu emang harganya lumayan ya ada lava cake kemudian ada brule tuh brule juga cantik yang pakai ini kan gula itu ya yang gula karamel gitu kan nah terus ada juga ini pisang cuman pisangnya kayak se kulit-kulitnya ya ini gimana ini konsepnya ini smoothies nah smoothiesnya lucu-lucu ada yang warnanya eh biasa ya pink kan dragon fruit ya terus kalau yang hijau ini pokcoy pokcoy sama mangga yogurt kemudian ada pineapple terus ada croissant kemudian ada nah ini yang porsi kecil-kecilnya untuk kit meal bentuknya lucu-lucu gitu nah ini yang kalau yang sama anak-anak atau pengen makan porsi sedikit nah bisa milih kit meal juga nah ini lucu-lucu nih minumannya masa ada hunje emang hunje enak ya makasih udah dateng kita nah ini juga nah ini ada menu lucu lagi namanya yellow tamarin terus tumeric ekstrak dengan rempey kacak wah makasih terus ini ada minuman-minuman kalau minuman ada kopi segala macam gitu lah ya kalian bc sendiri nih bisa dibayangin nah ini nih teh tehannya tuh bagus-bagus eh apa seru-seru tehnya teh tehnya menarik termasuk tadi yang dipesan sama mas Arief namanya teh apa sayang beri bris ya ini dia pesan beri bris jadi green tea hibiscus blueberry mango baunya tuh enak banget wangi banget ya wangi banget ya ya wangi banget ya oke udah dateng semua ini termasuknya tuh fast service banget fast service banget cepet banget kita bahkan aku tadi belum selesai baca menu dan pesenannya udah keluar semua ini salmon 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 ini mirip-mirip yang aku pesen di The Acre waktu itu kemudian ini honey lime honey lime kemudian potato wedges kemudian ini yang tadi itu dark curry dark curry sama ini tadi yang beri dan ini wangi banget tadi dibuka ayo kita review ini cara minum tehnya tadi diajarin sama mbaknya jadi ini saringnya bisa diahat terus bisa ditaruh di tutupnya aromanya buah-buahan wangi banget ya dari Jawa aja wangi banget loh ini green tea terus ada beri iya coba rasanya dia free refill ya iya gimana pak rasanya pak enak enak buahnya berasa berinya wow kayaknya aku harus nyobain juga nih ini gak pake gula ya oh gak pake gula ya merusak ya merusak rasa oh iya jadi gulanya terpisah iya merusak rasa jadi terpisah oke cobain punya ku ini honey lime honey lime sama mint honey lime mint dan alat juga kantel banget ih aroma jeruknya jauh kayak gini udah kecium enak 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 ya sebenernya bukan biasa aja ya karena ya kalo honey sama lime sama mint ya emang ekspektasi rasanya kayak gitu gitu kan tapi ini segar sih fresh jadi limenya juga berasa banget tapi ini bukan lime ya dia padanya lemon berasa banget terus mintnya juga berasa kalo yang ini udah manis dan dia gak gak free refill jadinya segini aja ini enak juga ini enak juga hmm tentang goreng chip 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 potato chip hmm hmm crunchy banget itu gimana rasanya hmm enak banget ya ini gua kari ya kari kari sih kari banget tapi gak kayak yang instant gitu loh kari banget kari aduh hmm ini saus apa ya pedus tapi enak tapi enak rupiah enak memang enak enak rupiah temen enak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini asem-asemnya apa ya? Ada lime-nya juga ya? Lemon. Asemnya dari beri. Ini enak banget sih, serius. Ini itu beberapa beri, ada bahan apa gitu yang aku nggak tahu ya. Ini ya, jadi ada green tea. Tapi green tea itu kayaknya fresh. Tehnya tuh green tea-nya fresh gitu loh. Tuh. Terus ada, nggak tahu beri kering ya, pakai beri-beri kering gitu. Nggak tahu, tipe ini enak banget sih, serius. Ini enak banget. Ini enak banget. Aku rekomendasikan kalian coba. Atau mungkin coba bikin di rumah. Aku kayaknya pengen bikin di rumah. Ini udah di-reveal. Kan tadi instruksinya mbaknya kan ditunggu 4 menit gitu ya. Kalau yang seduhan pertama. Nah, pasti udah di-reveal. Ini udah kita tunggu 5 menit dan ternyata warnanya udah tidak semerah yang pertama. Kita coba. Jadi dia udah kayak teh biasa. Beri-berinya udah nggak. Ini ya, tapi kita coba apakah rasanya berubah. Coba sayang, cobain. Kalau baunya masih ya. Bau aromanya masih tidak berubah. Tapi warnanya berubah. Sudah habis semuanya. Dan kenyang dan enak. Ini rekomen. Oke, terima kasih telah bersama kami hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!